Tentukan himpunan selesaian dari persamaan 2x-3y sama dengan 3 dan x plus 2y sama dengan 5 Menggunakan metode substitusi Langkah pertama Kita ubah salah satu persamaan tersebut ke dalam bentuk x sama dengan titik-titik Atau y sama dengan titik-titik Disini kita akan pilih x plus 2y sama dengan 5 Untuk kita jadikan x Caranya seperti ini X turun 5 turun Positif 2y Kita pindah ke sebelah kanan berubah menjadi negatif 2y Berarti x sama dengan 5 dikurangi 2y Langkah kedua Kita masukkan x sama dengan 5 minus 2y ke dalam persamaan 2x-3y sama dengan 3 2x-3y sama dengan 3 Kita letakkan disini 3 turun Minus 3y turun 2 turun Minus 3y juga turun 2 dikali 5 sama dengan 10 2 dikali minus 2y sama dengan minus 4y Minus 4y dikurangi 3y sama dengan minus 7y 10 turun 3 turun Minus 7y turun 3 turun 3 turun 10 Pindah ke sebelah kanan maka berubah menjadi negatif 10 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 7 Negatif 7y turun Negatif 7y turun 3 turun 3 turun 3 turun Perkalian negatif 7y kita pindah ke sebelah kanan maka berubah menjadi pembagian negatif 7y Negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1 Berarti Y sama dengan 1 Langkah ketiga Kita masukkan Y sama dengan 1 ke dalam persamaan x plus 2y sama dengan 5 X plus 2y sama dengan 5 kita letakkan disini 5 turun 5 turun X turun 2 turun 5 turun 5 turun 2 dikali 1 sama dengan 2 5 X turun 5 turun 5 turun 5 turun Positif 2 kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 2 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Berarti X sama dengan 3 Berarti Himpunan selesaian dari kedua persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 Sekarang kita coba mengerjakan soal persamaan linear 2 variable yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Dengan menggunakan metode substitusi Rudy membeli 8 buah peralatan sekolah seharga Rp21.000 yang terdiri dari pensil dan buku Diketahui harga satu pensil tersebut adalah Rp2.000 dan harga satu buku tersebut adalah Rp3.000 Jadi berapa banyak pensil dan buku yang telah dibeli oleh Rudy Anda bisa klik videonya di video description di bawah ini Terima kasih Terima kasih